Pemerintah diketahui akan membagikan 32 juta vaksin COVID-19 bagi penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Tak sembarangan, ada syarat tertentu yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat yang sudah masuk dalam kategori PBI BPJS Kesehatan tersebut. Dikutip dari tribunews.com, penerima vaksin COVID-19 tersebut diperuntukkan untuk PBI BPJS Kesehatan yang tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbit. Usianya pun mempunyai ketentuan, yakni rentang usia 19 hingga 59 tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangannya pada Rabu 9 Desember 2020 kemarin. Sementara itu, Erlangga menuturkan bahwa belum semua penduduk akan mendapatkan vaksin COVID-19. Hal ini lantaran program vaksinasi COVID-19 dilakukan bertahap hingga tahun 2022 mendatang. Pengadaan vaksin COVID-19 sendiri hingga saat ini masih terus diupayakan baik dalam jalur bilateral maupun multilateral. Diketahui pada tahap awal vaksinasi, pemerintah memberikan padat tenaga kesehatan dan juga aparat TNI Polri sebagai frontliner. Kemudian diikuti kelompok rentan hingga masyarakat umum. Untuk 32 juta orang yang termasuk program vaksinasi pertama, diharapkan mereka dapat membentuk kekebalan kelompok. Sambil menunggu kebutuhan vaksin cukup, masyarakat diharapkan tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!